Melalui video ini, kita akan mempelajari tentang volume benda putar dengan menggunakan metode cakram Pertama, kita lihat contoh soal 1 Cari volume benda putar yang diperoleh dengan memutar daerah bidang A mengelilingi sumbu X Pada gambar terlihat, bidang A adalah daerah merah muda yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, X sama dengan 6, dan sumbu X Benda ini atau bidang ini atau daerah ini akan kita putar dengan sumbu X sebagai sumbu putar Dan kita melihat bahwa hasil putarannya adalah seperti berikut Suatu daerah yang telah diputar menghasilkan benda putar yang terlihat pada gambar yang ada Nah, benda putar ini mempunyai volume dengan integral seperti berikut V sama dengan integral 0 sampai 6 Jadi, fungsi akar X itu dikuadratkan dan P sudah merupakan konstanta yang dimasukkan pada setiap mencari volume benda putar Akar X kuadrat adalah X Sehingga integral berubah menjadi integral 0 sampai 6 PX DX Dengan menggunakan integral biasa atau antiderivatif Kita peroleh seperdua PX kuadrat dengan batas 0,6 Nah Bentuk ini kita hitung menjadi setengah P dikali 6 kuadrat kurang 0 kuadrat Perhitungan integral tertentu Ini menghasilkan seperdua PX 36 dan hasilnya adalah 18P 18P dikali 18 dikali dengan P P kira-kira 3,14 Jadi 18 kali 3,14 Menghasilkan kira-kira 56,52 Sehingga volume benda putar yang terjadi adalah 56,52 satuan volume Itu cara mencari volume benda putar Di sini kita perhatikan ya rumus bahwa P itu suatu konstanta yang selalu ada setiap menghitung volume Kemudian pangkat 2 itu harus selalu ada untuk menghitung volume benda putar P itu suatu benda putar Bentuk penampangnya adalah lingkaran Itu menyebabkan munculnya konstanta P Kemudian dikuadratkan Ingat luas lingkaran P R kuadrat T Jadi di sini akar X merupakan jari-jari dari penampang lingkaran itu Sehingga akar X kuadrat R kuadrat Nah, menghitung ketinggiannya dengan batas 0,6 tersebut Kita lihat pada contoh yang berikut Contoh 2 Cari volume benda putar yang diperoleh dengan memutar daerah yang dibatasi kurva Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 Di kuadrat pertama Garis Y sama dengan 5 dan sumbu Y Yang diputar mengelilingi sumbu Y Kita perhatikan Karena di sini tidak disertakan gambar Pada soal sehingga kalau kita memperhatikan gambar Yang dimaksudkan pada soal adalah seperti ini Jadi daerah hijau ini dibatasi oleh kurva Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 Di bagian kuadrat pertama Karena kurvanya ada di bagian kuadrat pertama dan kuadrat keempat Kemudian batasnya Y sama dengan 5 Dan sumbu Y Daerah ini kita putar terhadap sumbu Y Menghasilkan suatu benda padat solid Dan di sini kita melihat pada bagian berikut Tentang bentuk benda putar yang dihasilkan Jadi benda putar yang diperoleh adalah seperti berikut Ini Di sini ada penampangnya berbentuk lingkaran Dari Kalau kita lihat dari atas akan berbentuk lingkaran Karena ini dilihat dari samping berbentuk seperti elips Nah itu adalah Hasil dari perputaran Daerah tadi Untuk menghitung volumenya Ingat Kita menggunakan selalu konstanta Pi Kemudian R kuadrat di sini adalah X Jadi Karena Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 Maka X akan berubah menjadi Akar pangkat 3 dari Y kuadrat Atau Y pangkat 2 per 3 Sehingga akar pangkat 3 dari Y kuadrat dikuadratkan Karena diputar terhadap sumbu Y Maka diferensialnya adalah DY Variabelnya Y Harus kita ubah ke dalam variable Y Selanjutnya Setelah dipangkatkan Maka akan jadi Akar pangkat 3 Y pangkat 4 Atau kita Jadikan pangkat tak sebenarnya Y pangkat 4 per 3 Jadi integralnya Menjadi integral 0 sampai 5 Pi Y Pangkat 4 per 3 DY Kita integralkan bentuk ini Menghasilkan 3 per 7 Pi Y Pangkat 7 per 3 Dengan batas 0 5 4 per 3 ditambah 1 Itu sama saja dengan 4 per 3 ditambah 3 per 3 Menjadi 7 per 3 Nah 1 per 7 Per 3 Hasilnya adalah 3 per 7 Bentuk yang terakhir ini Sesudah kita Hitung Menjadi 5 pangkat 7 per 3 Dikurang 0 Pangkat 7 per 3 Karena 0 Pangkat apapun Hasilnya 0 Kita tinggal Pusatkan pada 5 pangkat 7 per 3 Jadi 3 per 7 Pi Kali 5 Pangkat 7 per 3 Menghasilkan 3 per 7 Pi Akar pangkat 3 Dari 5 pangkat 7 Kita pecah Kedalam perkalian 5 pangkat 6 Kali 5 Akar 5 Akar pangkat 3 Dari 5 pangkat 6 Menjadi 5 Pangkat 2 Sehingga hasilnya 3 per 7 Pi Dikali 5 Pangkat 2 Dikali akar Pangkat 3 Dari 5 Nah 5 pangkat 2 Adalah 25 Sehingga hasilnya Adalah 75 Per 7 Pi Akar pangkat 3 Dari 5 Kita Mencoba Menghitung Bentuk ini 75 Per 7 Pi Akar pangkat 3 Dari 5 Kira-kira Kira-kira 75 Per 7 Kali 3,14 Karena Pi itu Bilangan Irrasional Akar pangkat 3 Dari 5 Juga irrasional Kira-kira 1,7 Maka Yang kita Dapati Adalah 2,30 Volume 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 Sebagai penutup Kita Lihat 2 soal Dengan 1 Gambar Soal Ini Dicari Volume Volume Benda Putar Yang Mengelilingi Sumbu X Pada soal 1 Dan Pada soal 2 Benda Putar Yang Mengelilingi Sumbu Y Dengan Demikian Selesai Sudah Pembelajaran Kita Tentang Menghitung Volume Benda Putar Pada soal Pada soal Budap Para Padenda Untuk Pod Du Pes Mas Art D Benda